Dan makanya pas Naomi balik ke Jakarta untuk minta maaf ke Rizky mau balikan sama Rizky Menurut gue itu gak mungkin banget karena gue tau banget sifat Naomi kayak gimana put Gue gak bisa tidur kepikiran sama pangeran dan Naomi tadi Pangeran kok tega banget sih hianatin gue kayak tadi Perasaan gue juga makin gak enak lagi Setelah gue liat bukti-bukti kedekatan pangeran sama Naomi saat SMA Yang mau tunjukin tadi ke gue Tiap melihat putri seperti ini aku jadi kasihan dengan semua kesulitan dan penderitaan yang harus putri alami Gara-gara Lydia merampas apa yang seharusnya menjadi hak putri Loh kamu belum tidur put? Ibu kira kamu udah tidur sayang? Aku gak bisa tidur bu Kamu kenapa gak bisa tidur? Ada masalah Apa gue harus ceritain semuanya ke ibu? Gue gak mau nambahin beban pikiran ibu Apalagi dulu gue sama pangeran ngotot banget pengen perjuangin cinta kita Kalau ibu tau pangeran hianatin gue Yang ada ibu cabut restunya lagi dari gue dan pangeran Ibu kan udah bilang kamu sayang Kalau kita tuh harus saling terbuka gak boleh nutupin apapun kan? Jadi sebenernya kamu tuh ada masalah apa? Cerita ke ibu Buka kamu tuh gak bisa bohong kalau kamu keliatan ada masalah dan kamu sedih Ayo cerita Pangeran udah bohongin aku bu Bohongin kamu? Pangeran selingkuh 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 Nah, itu bukti-bukti kalau misalnya Naomi sama pangeran dulu pernah deket. Dan dengan foto ini lo tau kalau misalnya Naomi itu fake. Lo inget kan kalau misalnya dulu gue sahabatan sama Naomi, jadi gue tau banget siapa aja cowok yang pernah sama Naomi. Tapi liat deh foto yang ini, kayaknya diambilnya candid deh. Diambil diam-diam gitu kalau lo bisa simpen fotonya. Lo jangan salah sangka dulu, jadi dulu tuh gue emang dari SMA suka sama pangeran. Gue bener-bener suka banget sama pangeran. Ya makanya gue suka fotoin diem-diem Naomi sama pangeran. Ya karena gue kesel banget ngeliat kedekatan mereka. Dan sekarang gue sadar kalau misalnya perasaan pangeran tuh emang gak bisa dipaksa. Sekarang gue udah bisa relain. Gue tau banget kalau misalnya Naomi tuh dulu suka banget sama pangeran. Tapi kan dulu Naomi pacarannya sama Rizky. Gue tau emang Naomi pacarannya sama Rizky. Tapi waktu itu Naomi selingkuhin Rizky. Dan Naomi lanjut kuliah di Aussie sama selingkuhannya. Dan makanya pas Naomi balik ke Jakarta untuk minta maaf ke Rizky. Mau balikkan sama Rizky. Menurut gue itu gak mungkin banget. Karena gue tau banget sifat Naomi kayak gimana put. Ya tapi kan semua orang bisa berubah Mel. Kayak lo sekarang. Oh my God put. Emang lo masih percaya sama Naomi? Setelah apa yang kejadian di studio tadi terjadi? Put, Naomi tuh ya udah terkena reputasinya suka gonta ganti cowok. Ya dan gue tau banget Naomi tuh kesini buat ngicir pangeran. Karena emang pangeran cowok yang disukai Naomi tapi belum pernah didapetin sama dia. Makanya pangeran spesial banget buat dia. Gitu lah put. Apa yang dibilang Mel ada benernya. Setelah gue mergokin pangeran sama Naomi selingkuh tadi. Please lo percaya sama gue put. Naomi tuh gak sebaik yang lo kira. She's totally fake. Setelah pangeran janji jagahin juga lindungin kamu. Bisa-bisanya dia hihanatin kamu put. Papanya aja udah bikin ibu kepikiran. Sekarang anaknya nyakitin anaknya ibu. Enggak. Ibu harus ngomong sekarang sama pangeran. Bu, bu, gak. Jangan, bu. Bu, bu. Jangan ya. Biar aku selesain masalahku sama pangeran. Ya sebenernya aku juga belum denger penjelasan dari dia ataupun Naomi sih. Karena aku udah kebura emosi banget. Terus aku males denger penjelasan mereka di studio. Gak, gak bisa put. Kok ibu harus... Ibu, please dong. Bu. Ibu, kan aku udah gede, bu. Biarin aku selesain masalahku sendiri ya, bu. Please. Untuk kali ini, ibu biarin kamu selesain masalah kamu sendiri sama pangeran ya. Tapi kalau kejadian lagi, gak bisa. Ibu harus ngomong tegas ke pangeran. Iya, bu. Oh iya. Ibu tadi bilang ke aku, papanya pangeran bikin ibu kepikiran. Memang lagi ada masalah ya, bu? Karena keterlibatan Pak Alex dengan Lydia belum jelas. Sebaiknya masalah ini gak aku sampaikan dulu ke putri. Ah, gak, gak ada apa-apa. Ya udah, sekarang udah malam kamu tidur ya. Iya. Ibu juga nanti tidur kan. Tapi di sini dulu. Eh. Nanti ibu manja. Ya, tidur. Maafin ibu ya, Put. Belum bisa terus terang ke kamu. Kalau memang nantinya Pak Alex terbukti terlibat dalam kasusnya Lydia. Itu semua pasti berpengaruh dengan hubungan kamu sama pangeran. Tidur. Ayo bilangnya tidur. How dare you, Prince. Teganya kamu menyakiti hati my future doubter. Kamu sendiri kan yang ngomong. Kamu bilang putri merasa dianati cintanya dengan Naomi. Iya kan? Jawab dong, Prince. Jangan diem aja. Akuin dong secara gentle. Ini sih, malah diem aja. Ayo ngomong, jangan diem aja. Ya ngomong apa sih Pak Regar? Saya harus ngomong apa lagi coba? Saya kan udah bilang saya berani sumpah Pak Regar. Saya sama Naomi tuh gak ada apa-apa. Putri usus goreng aja yang salah paham. Gak mungkin lah Pak Regar saya hianatin putri. Wah, 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 fix. Kamu emang pembohong. Bohong. Kamu suka bohong. Hmm? Oke, fix. Kamu sekarang tidur di luar. Jangan di dalam. Karena kamu udah menyakiti hati calon anak saya yang gak jadi anak saya. Karena calon istri saya ditikung sama orang. Maksudnya gimana tuh Pak Regar? Maksudnya? Saya juga bingung. Saya ngomong apa tadi? Alah, kamu jangan mengalihkan pembincaraan ya. Jangan ngalihkan topik, pangeran. Ya? Kamu itu udah menghianati cintanya mafi-cudaktur. Kamu udah ingkar janji. Katanya kamu akan menjaga putri. Akan membela dia. Akan menjaga dia. Akan membuat dia bahagia every ever after. Ih, lagian Pak Regar tuh gimana sih Pak Regar? Saya ngomong gini sama Pak Regar. Karena saya pikir Pak Regar bakalan nyeti. Mas. Saya pikir Pak Regar tuh kayak orang tua saya sendiri. Tapi ya. Ternyata Pak Regar salah paham juga. Sekarang gini deh Pak Regar. Saya bingung mau gimana jelasinnya. Seserah. Ya, duduk dulu. Biar tenang. Jelasin. Pak Regar tau sendiri kan? Gimana perjuangan saya buat dapetin putri usus goreng. Gimana saya sayang banget sama putri usus goreng. Gimana saya berjuang untuk dapetin rutsu dari ibu. Iya. Pak Regar liat sendiri kan? Iya. Pak Regar saksi kan? Iya. Yaudah terus gimana mungkin sekarang saya hianatin cintanya putri usus goreng. Tapi kenapa putri bilang seperti itu? Karena dia salah paham Pak Regar. Oh my God. Kok Pak Regar yang pingsan? Kan saya yang pusing. Pikir lo gak akan jadi jamperin gue? Soalnya gue lumayan lama juga nungguin lo. Sorry tadi gue harus muter dulu. Soalnya ada perbaikan jalan. It's okay. Dengan lo datang kesini, gue udah happy banget. Gue cuma mau bilang makasih. Karena lo udah ngirimin gue makan. Gue inget banget, Riz. Dari dulu lo tuh suka banget sama ayam bakarnya Bapak Rahmat. Gimana? Lo masih suka gak? Ayam bakar Pak Rahmat. Dari dulu gak pernah berubah. Gue lah banget makannya. Chris. Kalau ada masalah, lo boleh kok sharing sama gue? Sorry gue lagi gak mau bahas soal itu. Mendingan sekarang kita pulang. Udah malam juga. Lo gak mau beri? Hari ini gue lumayan capek sih. Jadi gue naik taksi tadi. Yaudah ikut gue. Aris. Thank you ya, Riz. Gue yakin. Sebentar lagi lo bakalan buka hati buat gue, Riz. Sorry to say ya. Lo hanya gue jadiin kedok dari misi gue buat dapetin hati pangeran. Bu, udah berusaha buat nahan diri lo di depan fans The Flowers. Berarti lo udah tau kan kalau gue emang kesel. Ya kurang lebih gitulah. Gue kan paham banget lo kayak gimana. Ya terus kenapa lo masih hahahi sama fans lo kalau lo udah tau gue kesel. Ya kan gue udah bilang. Kalau gue itu cuma ngehargain aja fans The Flowers itu kayak gimana. Nih ya Cid. Gue kasih tau sama lo. Tanpa adanya dukungan dari fans The Flowers. Kita itu bukan apa-apa Cid. Dan kita itu belum tentu bisa dikenal orang banyak. Ya. Lagian juga. Mereka itu lucu-lucu banget tau gak sih. Baik-baik banget sama kita. Nih gue kasih tau sama lo. Ada yang pernah ngasih makanan. Ada yang ngasih hadiah. Sampai ada yang ngasih surat via email ke kita. Lucu tau. Sumpah deh. Kadang juga ya. Si Dinda tuh suka ngebacain surat dari fansnya si Gio ke si Gio. Sumpah sih. Dinda tuh emang kacau banget ya. Gokil asli. Asik banget gitu hidupnya. Lagian gue juga heran sama Dinda. Kenapa dia bisa santai itu ya liat cowoknya dipuja sama Cio lain. Kok ngeliatin gue terus? Lo gak tau ya Riz. Se gimana senengnya gue sekarang. Lo tiba-tiba mau ketemu sama gue. Tiba-tiba aja mau nganterin gue pulang. Bahkan gak gue paksa loh. Riz. Kalau kita gak bisa kayak dulu lagi. Seenggaknya lo kasih kesempatan buat gue. Buat kita jadi sahabatan. Jadi kalau lo ada apa-apa. Lo ada masalah. Lo bisa cerita sama gue. Biar hati lo juga enak. Gue jadi sedikit lega. Sama kepedulian yang Naomi tunjukin ke gue. Meskipun gue belum cerita semuanya ke Naomi. Dan kalau hati lo udah enak kan. Please banget. Lo fokus lagi ya sama Dead Flowers. Karena Pangeran udah mulai tek vokal. Jadi tinggal lo Ata dan Gio buat recording instrumennya. Dinda juga udah cerita ke gue. Dinda tuh manager yang hebat ya. Gue yakin kalau Dead Flowers dipegang dia. Pasti kalian sukses. Oke. Gue akui lo juga hebat. Gue gak nyata. Kalau Dead Flowers bakal rekaman sesepat ini. Kalau lo gak produsen kita semua ya. Pasti kita bakal jadi band biasa. Dan gak jelas. Ini semua gue lakuin demi Loris. And demi Dead Flowers juga. Thanks.